Kalau beli di minimarket, harganya lumayan mahal dan dapatnya dikit Tapi kalau bikin sendiri, cuma butuh 15 ribuan aja, dapat 2 kali lipat lebih banyak Soal rasa nggak perlu ditanya lagi, ini tuh enak banget Dijamin orang-orang pada suka Insya Allah bakalan laris manis buat jualan Bikinnya cuma pake 3 bahan aja loh Kalau mau hasilnya bulet-bulet seperti yang aku bikin Usahakan pake jagung popcorn jenis mushroom ya Ini dia perbedaannya yang jenis mushroom dan juga butterfly Nanti kita sama-sama lihat perbedaannya setelah matang Penting banget gunakan api sedang, terus minyaknya itu 2 banding 1 Ini aku mau bikin yang jenis mushroom dulu Minyaknya 3 sendok sayur atau setara dengan 100 ml Dan untuk popcornnya 50 gram atau setara dengan 1 sendok sayur munjung Masukkan jagung setelah minyak agak panas atau hangat Abis itu ini tinggal diaduk-aduk aja sampai kecampur rata Untuk penggunaan pen juga penting banget ya teman-teman Soalnya aku udah berulang kali coba pake pen anti lengket Tapi ternyata hasilnya malah lebih bagus kalo pake wajan jadul kayak gini Nah jagungnya udah mulai meletup-letup Ini wajib banget ditutup biar gak ambiar kemana-mana Kalo udah tenang berarti popcornnya udah jadi Ini bisa langsung diangkat Ini dia hasilnya kalo yang pake jenis popcorn mushroom Hasilnya bulet-bulet ya Kayak yang dijual di toko-toko gitu dan juga di bioskop Nah ini dia hasilnya teman-teman Bentuknya gak beraturan gini ya bisa diliat jauh banget Perbedaannya sama yang tadi Nah ini dia yang jenis mushroom dan ini dia yang jenis butterfly Keliatan banget ya perbedaannya Nah sekarang aku mau kasih topping yang jenis mushroom Toppingnya aku pake 100 gram coklat batang Disini aku pake milk compound coklat Ini tinggal dilelehin aja dengan teknik double boiler kayak gini Ini opsional ya teman-teman biar nanti hasilnya mengkilat Aku tambahin sedikit minyak goreng Tapi kalo misalnya gak pake juga gak patah Setelah beberapa menit coklatnya udah leleh banget Bisa diliat ya hasilnya lebih mengkilat Karena tadi ditambahin minyak goreng Ini tinggal ditaburin aja ke popcorn yang tadi Abis itu tinggal diaduk aja sampai kecampur rata Kalo udah kecampur rata kayak gini Tinggal ditebar-tebar aja Ini aku tebarin ke loyang yang udah dialas Pake kertas minyak Terus ini tinggal ditunggu aja sampai toppingnya set Ini gak perlu nunggu terlalu lama kok Nah sambil nunggu Untuk popcorn yang tadi jenis butterfly Sekarang aku mau kasih bumbu tabur Rasa ayam bawang secara merata Kalo udah sekarang balik lagi Popcorn mushroom yang tadi udah dikasih coklat batang ya Dia udah nge-set Hasilnya cantik banget Bulet-bulet Ini tinggal dikemas aja Pake cup kayak gini Biar lebih menarik Kalo misal untuk jualan Satu cup popcorn coklat ini Modalnya Rp 2.500 Untuk harga jualnya tinggal disesuaikan aja ya temen-temen Karena satu resep popcorn coklat ini Menghasilkan 6 cup ukuran segini ya Nah gimana lumayan banyak kan Hasilnya kalo beli harga Rp 15.000 Cuma gak bakalan dapet segini banyak Palingan dapet 2 cup ini ya Rp 15.000 Sedangkan ini satu cupnya Kalo dijual Rp 5.000 aja Udah untung 100% Apalagi kalo rasanya selisat ini Dijamin deh bakalan jadi jajanan yang laris banget Nah daripada penasaran Mendingan yuk cobain juga resepnya Makasih banyak udah nonton video ini sampe abis Maaf atas segala kekurangannya Dan sampe ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya